Intro Harusnya itu menjadi tanggung jawab pengadilan agama Jakarta Selatan Untuk menjaga kaksi ya, karena setahu saya urusan keluarga dan anak itu adalah tertutup Sidangnya tertutup, putusannya pun sebenarnya tertutup disitu hanya untuk konsumsi pihak yang tertentu aja Jadi harusnya digaga dengan ketat sih, jadi kalau memang saatnya tertutup disitu Pertanyaan pihak yang harusnya bertanggung jawab adalah pihak pengadilan agama Jakarta Selatan Untuk menjaga kaksi itu disitu Tapi dari sisi hukumnya ada gak sih bang untuk bisa melaporkan atau menggugat masalah bocor? Masuknya paling etis sih pak, jadi kalau untuk pidana gak ada pidana disitu Tapi laporannya etik dan perilaku, jadi paling nanti bisa dilaporkan ke bawah SMA Tapi abang mungkin sebagai lawyer nih, menangin kasus ini jangan bocor, abang merasa sebagai hukum bagaimana nih? Ya pasti tentunya kecewa lah, harusnya kan gak boleh ya halal seperti itu Makanya disitulah saya bilang banyak adanya mafia-mafia hukum di pengadilan ya pak ya Jadi yang namanya mereka harusnya sebagai wakil Tuhan Tapi kalau bocor kayak begini kan bukan wakil Tuhan lagi Akhirnya jadi apa ya namanya ya Jadi merusak lah disitu dan merusak reputasi pengadilan sebagai benteng terakhir mencari keadilan Kalau menurut saya ya Tapi dengan tergugatnya kasus ini bocor Sebagai yang digugat atau penggugat itu gimana pak merasa? Sebagai presi hukum liatnya gimana pak? Ya pasti kecewa lah kalau sampai bocor seperti itu lah Gak seharusnya bocor kan Kalau tersebut itu harusnya dijaga Apalagi privasi orang ya, keluarga kan pasti tergambu pak Gitu loh Tapi kan ini putusan ini udah terlanjur bocor ya Sebenernya yang seharusnya dilakukan dari PN Selatan Seharusnya yang dilakukan itu apa sih pak? Biar si tergugat, eh si Ria Rijis ini gak ngambil langkah hukum gitu lah Seharusnya pertama mereka harus minta maaf Karena dengan ada kebocoran itu kan berarti Pengadilan Negara tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya Ya kedua harusnya mereka membuat tim investasi gasi sendiri dan menyelidiki Bocornya dari mana mereka harus tahu disitu Ya dan mencari oknumnya dan oknum tersebut harusnya di penalty dong Diberikan tindakan disiplinari ya kan Baik itu etis maupun apa yang menurut mereka berlaku Itu sih yang harusnya dilakukan Gak bisa diem-diem aja Kalau mereka diem-diem aja berarti mereka mengamini hal seperti itu kan Tapi kalau ini proses itu kelayan atau disengaja gimana? Kelayan atau disengaja yang kebocoran ini? Ya kalau disengaja ya berarti ketuanya ini ikut ikutan atau enggak Kalau ketuanya gak ikut ikutan harusnya ketuanya melakukan tindakan disiplinari Cari oknum itu siapa Karena ini kan ini marwah institusi dia Tapi kalau ketuanya atau pengadilannya tidak melakukan apa-apa Berarti kita bisa berasumsi ketuanya ikut ikutan disitu Atau bertanggung jawab atas kebocoran tersebut Demikian sih kalau menurut Gak ya kan kasih bang akan kejadian ini bang? Ya tentu dong Gak boleh seperti itu dong Kasian dong keluarga orang kan jadi terganggu Dibaca gitu Apalagi ada hal-hal yang sangat private ya Mengenai hubungan intim dan lain-lain kan dibuka disitu Malulah kan kayak begitu ya Gak ada tempatnya